Halo boys, balik lagi di channel youtube TamTamBoys, channelnya para bola dan gadget Akhirnya Transvision Nusantara merilis produk terbarunya Sebelumnya pihak Transvision sempat men-teaser pelanggan-pelanggannya Kalau mereka akan merilis produk terbaru Cuman kita sudah menunggu beberapa lama kok gak muncul-muncul ya Dan akhirnya ini muncul juga yaitu Transvision Nusantara Merdeka Sebenarnya produk ini rilisnya sekitar bulan lalu ya Cuman enaknya saya bahasnya pas bertepatan dengan momen 17 Agustus Karena sesuai dengan namanya ya, yaitu Merdeka Dan juga di dusnya ini kita bisa lihat jelas warnanya adalah merah dan putih Seperti warna bendera Indonesia Apakah sesuai dengan namanya, yaitu Merdeka, memerdekakan pelanggannya Alias dapat channel gratis yang lebih banyak Nah itu semua akan kita bahas detail di video kali ini Jadi nanti saya akan meng-unboxing dan juga mereview Seputar daftar channel dan promo aktifasinya Jadi tonton terus video ini sampai selesai Biar gak ketinggalan info pentingnya Nah ini adalah penampakan dari Transvision yang terbaru Transvision Nusantara Merdeka Disini ada logo Transvisionnya Ada logo Merdeka Dan juga warna dusnya dominan merah dan putih Nah ini kalau kita cek di bagian dusnya Di bagian depan ini ada tulisan SD Terus saya cari tidak ada tulisan HD Nah ini berarti Receiver ini hanya support untuk kualitas SD saja Jadi masih belum support untuk kualitas HD Ya kalau kalian masih ingat yang Transvision kualitas SD itu Seperti Transvision Rexanai Atau biasa disebut dengan Transvision Nusantara SD Dulu pernah saya bahas yang itu dusnya warna coklat Videonya kalian bisa cek linknya di sini Di atas ini Nah kedua receiver ini sama-sama berkualitas SD Atau belum support dengan HD Kalau dicek di bagian atas ini Ini ada keterangan atau cara untuk mengaktifasinya Nanti sekalian akan kita coba untuk aktifasi Apakah bisa dengan cara ini Nah ini kalau sekilas dari dusnya kita bisa lihat penampakan dari receivernya Nah kalau saya perhatikan Ini receivernya dari tampilan depannya ini Mulai dari panel untuk LEDnya Dan juga ini ada tombol-tombolnya Nah ini mirip kayak Transvision yang SD atau yang reksana Yang dusnya coklat itu Cuma bedanya di sini dia tidak ada logonya ya Yang reksana itu Kalau ini kan ada logonya Merdeka Di receivernya Nah biar lebih lengkap lebih jelas Langsung aja kita unboxing Kira-kira seperti apa penampakan receiver Dan juga kelengkapannya Nah ini setelah kita buka Jadi kita akan dapatkan Ini apa ya Oke jadi ini kita dapat satu buah kabel RCA Atau kabel audio video Cuma yang unik Di sini model kabel RCA nya Tidak seperti receiver-reserver pada umumnya Kalau kita tahu kan receiver pada umumnya Model kabel RCA nya itu Ini kabelnya warna hitam Terus di sini merah kuning putih Cuma di sini modelnya Ini kabelnya merah Ya merah muda ya Cuma ini agak transparan Jadi kita bisa lihat serat di dalamnya Nah terus ini model kabelnya Sama sih merah kuning putih Cuma ini dilapisi Atau di cover dengan warna biru Ditambah lagi dengan ini Ujungnya berwarna emas Jadi sedikit berbeda dengan kabel RCA pada umumnya Dan ini ukurannya agak panjang sepertinya Mungkin 1 meter lebih 1,5 sampai 2 meter Kita lanjut aja Jadi selanjutnya ada kelengkapan Oke ini kalau kita tarik Nah kita dapatkan 1 buah receiver Dan di atasnya ini ada buku manual ya Seperti biasa Dan ada garansinya harusnya biasanya Jadi ini ada buku manual atau buku petunjuk Dan ini ya kartu garansinya Ini adalah receivernya Terus kita cek lagi kita dapat apa Kita dapat 1 set baterai Ini baterai untuk remote ya Tipe baterainya triple A Seperti baterai remote pada umumnya ya Nah ini saya dapat 1 buah remote Terus Oke sudah kosong Jadi kelengkapannya Saya dapat remote Ini ada receiver Dan kabel RCA Langsung aja kita bahas satu persatu secara detail Dari remote nya ya Oke ini penampakan dari remote nya Jadi ukurannya segini Segegamban tangan saya Bisa dibilang ukurannya mini Lebih mini dibandingkan remote receiver pada umumnya Terus kalau saya lihat juga ini Nah ini kayaknya mirip dengan remote Transvision Rexana SD Yang dusnya coklat Cuman bedanya kalau di remote nya Transvision Rexana Disini ada tulisannya Rexana ya Disini gak ada tulisan Rexana Cuman memang bentuknya sangat mirip Dan ini ada tombol-tombolnya Jadi Sama seperti remote receiver pada umumnya Tombol navigasi Terus tombol channel Ada tombol info IPC Favorit Terus ada tombol pause Ada tombol merah Hijau Kuning Dan biru Biasanya ini untuk ini ya Tampilan menu Dan ada beberapa tombol-tombol yang selainnya Ya standar seperti remote receiver pada umumnya ya Saya tidak menemukan tombol untuk merekod Atau merekam siaran Ya karena memang receiver itu kebanyakan Gak ada yang bisa merekam siaran ya Jadi kayaknya ini untuk yang Transvision Merdeka juga sama ya Tidak bisa untuk merekam siaran Tapi nanti akan kita coba Nah ini dari remote nya Sekarang kita Lihat secara detail Dari Recever nya Saya sinkerkan dulu semuanya Oke jadi ini Adalah receiver Transvision Merdeka Bisa dilihat disini Di bagian depan Ada tulisan logo Merdeka Terus ada logo DVB Digital Video Broadcasting Nah disini Ditegaskan lagi Ada keterangan Standard Definition Atau SD Untuk digital satellite receiver Jadi kualitasnya masih SD Belum mendukung untuk kualitas High Definition Atau HD Tampilan depannya Seperti yang saya bilang di awal tadi Ini sangat persis Dengan Transvision Reksanat Mulai dari Ini tombol-tombolnya Cuma disini Tombolnya tidak ada keterangan ya Power nya Terus untuk volumenya Tidak ada logo Atau keterangan Jadi nanti kita coba Mana yang power Yang channel Volume Kita coba aja Hanya biasanya Ini yang dua Untuk channel Dan juga volume Terus ini panel Bagian depannya Ya seperti biasa Panel LED Untuk menampilkan Nomor channel Terus apalagi biasanya Atau on Dan off ya Biasanya tampilannya disini Nah ini bagian depan Yang sebelah kanan ini Ini bukan cuman Untuk logo saja ya Jadi kalau Transvision SD Seperti kata saya Ini mirip dengan Yang Transvision Reksana SD Jadi kalau kita buka Nah ini disini Ada kartu tayang Nah kartu tayangnya Pakai IRDETO ya Jadi sama seperti Kartu tayang Ya persis ya Dengan kartu tayang Transvision Reksana SD Jadi kayaknya Receiver ini adalah Receiver Reverbis Dari Transvision Reksana SD Setelah saya konfirmasi Ke penjualnya ya Ke sales Transvisionnya Katanya sih produk baru Cuman kalau dilihat Dari bentuk Receivernya Terus saya cek Receivernya ini Juga kalau Ya bisa dibilang Di bagian belakang Juga ada beset-besetnya Gitu ya Ada goresan gitu ya Jadi kayak bukan Receiver yang full baru ya Bisa jadi memang Ini adalah Receiver Reverbis Dari yang Transvision Reksana Sebelumnya Cuman diganti Dengan casingnya saja Tapi dalamannya Masih yang Reksana Terus di bagian belakang Kita cek Ya ini sama seperti yang Transvision Reksana ya Yang pasti Cuman pakai Inputnya RCA saja Atau input audio video Belum support HDMI Karena memang Receiver ini Tidak support Untuk kualitas High definition Hanya support Untuk standard definition Makanya Ini yang tersedia Hanya port Input audio video Atau RCA Merah putih kuning Dan kita Tidak perlu khawatir Untuk membeli Kabel lagi Karena kita sudah Dilengkapi dengan Kabel RCA Bawaan dari Receivernya Saat kita pertama kali beli Nah terus di bagian kiri ini Ini ada Dua LNB Ada dua port LNB Cuman bedanya Yang sebelah kiri ini Portnya untuk LNB input Jadi ini untuk Yang disambung Atau kabel Parabola itu Masuknya ke sini ya Disambung ke sini Nah yang LNB output ini Ini kita pakai untuk Loop out Atau disambung ke Receiver yang selainnya Bisa ke Receiver yang sama Yaitu Transvision Merdeka juga Atau ke Receiver yang selainnya Jadi kita Tidak perlu pakai LNB dual output Kita cukup pakai LNB single output Terus pakai Receiver ini Ini bisa dipakai Untuk ke Receiver yang selainnya Jadi satu LNB bisa dipakai Untuk kedua Receiver Yang pastinya Dengan satelit Yang sama ya Contohnya Kalau satelit Yang sama dengan ini Itu KVision Untuk yang KUBnya Dan juga Untuk yang CBnya Juga bisa Atau sama dengan KVision Dan juga Next Parabola Untuk yang CBnya Karena sama-sama Pakai satelit Telkom 4CB Nah terus Kalau di bagian belakang Ini warnanya hitam Dan disini ada Nomor Chip ID Nah ini pakai Sistem chip ID Sama kayak Transvision Nusantara Yang Greenberry Blackberry Dan juga Strawberry Kita coba aja Nanti aktifasinya Apakah bisa Pakai ini Chip ID Soalnya setahu saya Kalau yang Transvision Reksana itu Untuk aktifasinya Bukan pakai Chip ID ya Tapi aktifasinya Pakai nomor Kartu tayang Nanti kita Coba aja Untuk aktifasinya Nah ini Kalau kita cek Ini Rasanya Seperti besi ya Metal ya Tapi kayaknya Bahannya campuran Ini Ya Antara besi Atau dicampur Dengan plastik Cuman di bagian bawah Ini ventilasinya Banyak ya Lubang kecilnya Jadi bisa membantu Untuk mengeluarkan Panas Dari dalam receiver Ditambah dengan Dua Eh Bukan dua Ada empat kaki Atau Dudukan alas Untuk receivernya Dan ini sudah ada Anti-slipnya Jadi kalau kita Taruh Nggak gampang Tergeser Atau Nggak licin ya Dan di bagian atas Juga ditambah Dengan lubang kecil Untuk ventilasi Jadi Akan apa ya Akan mempermudah Untuk mengeluarkan Udara panas Tidak lebih gampang Panas Dibandingkan Receiver yang selainnya Bagian samping Kanan dan kirinya Juga ditambah Lubang ventilasi Jadi kayaknya Ini Apa ya Banyak lubang Ventilasinya Lebih cepat Mengeluarkan Panas ya Dari dalam mesinnya Kalau untuk Pemakaian yang Sangat lama Model seperti ini Sangat bagus ya Karena ventilasinya Banyak Jadinya bisa Lebih tahan panas Oke Jadi ini penampakan Dari Receivernya Terus ini Remotenya Dan tadi Ada kelengkapan Kabel RCA Oke Selanjutnya Saya akan review Seputar channelnya Jadi ketika Saya membeli Receiver ini Saya juga dapat Flyer Atau Browser Dari daftar channelnya Tampilan Browsurnya Seperti ini Kalian bisa cek Di layar Video kalian Jadi disini Ada keterangan Atau kita lihat Yang tabel merah ya Di tabel merah itu Di bagian atas Ada keterangan C-band Plus K-U-band Nah di tabel merah ini Ada saluran TV nasional Saluran eksklusif Transvision Terus ada saluran Internasional Ada religi Dan saluran Internasional Yang di bagian bawah Ini saya bahas Bagian atas dulu ya Jadi kita cek Yang di kota Iputi Sendiri itu Ada saluran TV nasional Dan saluran Eksklusif Transvision Dan disitu ada Keterangan Free selamanya Nah ini Channel-channel ini Channel nasional Dan juga eksklusif Itu kita bisa saksikan Di receiver Transvision Merdeka ini Secara gratis Selamanya Baik di C-band Maupun K-U-band Cuman untuk C-band Dan K-U-band Itu ada perbedaan Channel ya Nah kalau yang Semuanya ini Ini ada di K-U-band Sudah pasti Totalnya berapa ini 35 channel Yaitu saluran TV nasional Plus saluran Eksklusif Transvision Itu bisa Kita saksikan Semua di K-U-band Cuman kalau di C-band Tidak semuanya ya Cuman ada Beberapa saja Disini ada tulisannya Atau yang ditandai Dengan Tanda bintang Nah itu berarti Dia ada di C-band Contohnya kayak RCTI Global TV MNC TV Nah itu ada di C-band Terus kalau yang Eksklusif itu Yang di C-band Ada CNBC CNN Dan channel Nusantara Jadi ada 5 channel Nasional dan Eksklusif yang ada Di C-band Bukan berarti Channel lokal yang selainnya Kita Kita gak bisa Nonton di C-band Karena di C-band itu Kita bisa buka Transponder Free to Air Pakai receiver ini Nah di transponder Yang free to air itu Channelnya Sangat banyak Channel nasional Hanya lengkap Trans TV ada Trans 7 nya juga ada Metro TV TV One C-TV Indusiar itu juga ada Pokoknya Ketika kalian Pakai receiver ini Langsung Di blind scan Di satelit Telkom 4 C-band Nanti pasti akan Kebuka semua channel Mulai dari Transponder nya Transvision Merdeka Yang 3934 V10.000 Kalau gak salah Atau H10.000 Saya lupa Dan juga Ditambah dengan Transponder yang Free to Air Nah terus Yang kita cek Di bagian bawah Disitu ini Ada saluran Internasional Religi Dan di bagian bawahnya Lagi ada saluran Internasional Disitu ada Keterangannya K-U-BEN dan C-BEN Nah berarti Yang berlaku Untuk C-BEN Adalah yang di bagian bawah Yang saluran Internasional Terus yang di bagian atas Itu ada di K-U-BEN Cuman yang saluran Internasional C-BEN ini Ini juga berlaku Untuk di K-U-BEN juga Untuk yang saluran Internasional ini Kita bisa menyaksikan Secara gratis Selama 2 bulan saja Sejak aktifasi Jadi sebenarnya Setelah aktifasi Kalian bisa nonton Semua channel ini ya Ini total 62 channel ini Secara gratis Selama 2 bulan Baik di Di C-BEN maupun K-U-BEN Tentunya Kalau di C-BEN Ya hanya Channel-channel tertentu saja Yang hanya bisa dibuka Di C-BEN Untuk yang C-BEN ini Kita masih bisa nonton Fox Action Movie Bisa Channel Trill Terus ada Zbioscope Clestial Movies juga ada Fox Crime nya juga ada Nat Geo World Ada Nat Geo People Boomerang Dan Fox Sport Jadi ada 9 channel Internasional Yang bisa kita saksikan Di jalur C-BEN Telkom 4 Oh iya Untuk yang C-BEN Pakai Satelit Telkom 4 Terus K-UBEN nya Pakai Satelit Measa 3 K-UBEN Selanjutnya Kalau kita cek Di browsurnya Di bagian bawah Nah ini ada Paket Minipack Jadi setelah 2 bulan Itu kan kalian Hanya bisa menyaksikan Saluran TV nasional Dan saluran Eksklusif saja ya Karena kan Yang free selamanya Adalah saluran-saluran itu Nah kalau kalian Pengen nonton Atau melanjutkan nonton Yang saluran internasional Nah kalian harus Mengisi paket Minipack Daftar paket Minipack nya Seperti ini Sudah jelas disini Tertulis paket Minipack Dan harga-harganya ya Kalian bisa cek disini Ada Nusa Film Nusa Film Hollywood Terus ada Nusa Hiburan Nusa Jepang Nusa Anak Nusa Lengkap Nusa Film ASEAN Kalau pengen lengkap Langsung isi yang Nusa Lengkap aja Nah terus ini yang menarik Di bagian bawah Ada keterangan Minipack Merdeka C-BEN Ini ada channel HBO Cinemax Terus ada channel Disney Dan Disney Junior Nah untuk yang HBO Dan Cinemax Harga paketnya 50 ribu per bulan Terus yang Disney Dan Disney Junior 20 ribu per bulan Berarti kita masih bisa nonton HBO Cinemax Channel Disney dan Disney Junior Pakai ini ya Transvision Merdeka Jadi kalau saya cek Ini untuk channel lokalnya Bisa dibilang lengkap Baik yang J-BEN maupun K-O-BEN Sudah support dengan MNC Group Jadi sudah bisa RCTI Global TV Dan MNC TV Cuman kalau saya cek disini Channel yang Voxportnya Cuman ada Voxport 3 Nah itu pun Voxport 3-nya Masuk yang free 2 bulan saja ya Kalau di Minipack Disini gak ada paket untuk olahraganya malahan Ya berarti untuk yang Transvision Merdeka ini Cuman bisa untuk nonton yang Voxport 3 saja Kalau gak salah yang MotoGP juga ada di Voxport 3 ya Jadi masih bisa lah untuk nonton siaran MotoGP Atau bisa nonton siaran MotoGP di channel Trans7 Pakai transponder free to air Satelit Telkom 4 J-BEN Oke tadi adalah sekilas Dari daftar channel dan promo aktifasinya Terus selanjutnya ini Saya mau coba aktifasi Nanti akan saya coba-coba Cara-cara untuk mengaktifasi receivernya Sekaligus saya cross-check ke Sales Transvisionnya Apakah cara aktifasinya Sama dengan Transvision Nusantara Strawberry dan yang selainnya Terima kasih telah menonton